. Anggota kepolisian tak hanya bertugas menindak pelaku kejahatan, tetapi juga mengayomi dan melayani masyarakat. Hal inilah yang membuat Aida Poniman anggota Babinkam Tidmas Polsek Sekincau, Lampung Barat, yang rela meluangkan waktunya untuk mengajar mengaji. Dua kali dalam sepekan ia mengajarkan tajwid dan bacaan Al-Hur'an kepada anak-anak di desa binaannya. Sebagai guru ngaji di desa binaannya. Dua kali dalam sepekan anggota polisi lulusan Bintara Polri tahun 2005 ini mengajarkan membaca ikro, dan Al-Hur'an di Taman Pendidikan Al-Hur'an Niftahul Ulum kepada anak-anak di desa Pampangan. Sekitar 60 anak, anak yang didominasi usia 6 tahun hingga remaja terlihat antusias untuk belajar mengaji kepada pria kelahiran 15 November 1984 ini. Sejak menjadi anggota Babinkam Tidmas Polsek Sekincau pada 3 tahun lalu, Aibda Poniman berinisiatif untuk melakukan kegiatan yang bermanfaat agar lebih dekat dengan masyarakat. Dengan latar belakang sebagai sarjana pendidikan agama Islam, Poniman memutuskan untuk mengajar ngaji anak-anak yang ada di kampung binaannya. Tak hanya mengajar ngaji. Sebagai anggota kepolisian, ia juga menyampaikan pesan-pesan Kamtid Nas kepada anak didiknya yang perlu diarahkan untuk tidak melakukan perbuatan yang menimpang dan tidak terpuji. Di tengah kesibukan Bapak sebagai anggota Polri, kok mau mengajar ngaji anak-anak? Kenapa? Itu sebagai bentuk tanggung jawab saya sebagai anggota Polri, khususnya Babinkam Tidmas, pekon pangpangan ini untuk menjadi pelayan, pengayom, dan pelindung masyarakat. Untuk lebih instan lagi mendekatkan diri kepada masyarakat. Seusnya pada peduli kepada anak-anak agar bisa mengaji. Seperti, pertama, pengenalan huruf hija'iyah. Huruf hija'iyah, tajwid, dan pembacaan tartir Quran, serta kitab-kitab. Kalau untuk teman-teman saya sama anggota, saya berharap agar mereka bisa mengedukasikan pelajaran-pelajaran seperti mengaji ini diterapkan di semua pekon yang ada di Lampung Barat ini, khususnya Pores Lampung Barat. Dengan tujuan? Dengan tujuan untuk semakin kita mendekatkan kepada masyarakat. Aibda Poniman berharap melalui kegiatan ini, ia dan anggota kepolisian lainnya bisa lebih dekat dengan masyarakat. Dirinya pun berharap agar terus mendapat dukungan supaya dapat terus mengajar mengaji anak-anak di wilayah binaannya. Anak-anak yang datang mengaji nampak bersyukur. Selain bisa belajar Al-Hur'an, mereka juga bisa lebih mengenal dan dekat dengan anggota kepolisian. Cara mengajar yang santun dan ramah serta metode pembelajaran yang diterapkan Aibda Poniman dapat dengan mudah dipahami oleh anak muridnya menjadikan anak muridnya semakin antusias mengikuti pelajaran mengaji. Alia kelas Syahira ingin tak hanya Aibda Poniman saja mengajar mengaji, siswi kelas 6 sekolah dasar mengharapkan anggota kepolisian yang lain juga ikut serta mengajar mengaji agar menumbuhkan minat mengaji anak-anak yang lain. Dari Lampung, Viki Agung Saputra melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.